Indro Warkop baru-baru ini menegur Raffi. Hal itu lantaran sikap suami Nagita Slavina tersebut yang dinilai keterlaluan terhadap putranya sendiri, Rayanza Malik Ahmad, apa sebenarnya yang dilakukan Raffi Ahmad hingga membuat Indro Warkop menegurnya. Gara-gara Rayanza Malik Ahmad, Raffi Ahmad menuai teguran dari Indro Warkop. Penyebabnya, suami Nagita Slavina itu belum melihat Rayanza potong rambut. Memang Raffi dikenal sebagai publik figur yang miliki sifat kerja keras. Etos kerja Raffi yang tinggi membuat suami Nagita Slavina tersebut jarang miliki waktu bersama keluarga. Bahkan ayah dua anak itu sudah biasa tak melihat kedua putranya, Raffa Thar dan Rayanza ketika pulang kerja. Atas sikap tersebut, Raffi Ahmad sempat dapatkan teguran dari Indro Warkop yang saat itu hadir menjadi bintang tamu dalam acara Saurans Trans TV. Teguran tersebut diberikan Raffi karena laki-laki 36 tahun tersebut tak tahu sama sekali jika Rayanza telah potong rambut mirip dengan Indro Warkop yang botak. Hal tersebut diketahui dari Nagita Slavina yang memberitahu Raffi Ahmad saat datang syuting Saurans Trans TV. Dia baru potong rambut tahu, kamu udah lihat belum? Tanya Nagita sambil menatap Raffi Ahmad dalam tayangan Youtube ini talkshow. Oh iya belum lihat? Jawab Raffi. Bayangin anaknya abis potong rambut dia belum tahu ya? Sahut Indro sambil menunjuk Raffi yang duduk di sampingnya. Ayah macam apa anda? Lanjut Denny Cagur. Raffi Ahmad terlihat bingung ketika dirinya dapatkan teguran dari Indro Warkop dan Denny Cagur. Pasalnya ia miliki alasan yang pasti setelah sibuk kerja dan belum sempat melihat putra keduanya, Rayanza Malik Ahmad. Ayah macam apa anda? Lanjut Denny Cagur. Raffi Ahmad terlihat bingung ketika dirinya dapatkan teguran dari Indro Warkop dan Denny Cagur. Pasalnya ia miliki alasan yang pasti setelah sibuk kerja dan belum sempat melihat putra keduanya, Rayanza Malik Ahmad. Aksi Rayanza Malik Ahmad, putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali menuai kehebohan. Akibat keajaiban, Rayanza, Susrini yang jadi pengasuhnya banjir pujian. Penyebabnya, bayi yang akrab di sapa Cipung itu sudah hafal alfabet. Padahal, Cipung baru berusia satu tahun. Melihat kepintaran Rayanza menghafal alfabet ini, Susrini banjir pujian. Momen Cipung hafal alfabet itu diketahui dari unggahan Instagram Susrini, baru-baru ini. Pada video itu, dia tampak sedang mengajarkan bayi tersebut sambil bermain. Awalnya, dia meminta Cipung untuk menyebutkan huruf yang dia pegang. Ternyata, Cipung menjawab semua pertanyaan sang suster dengan jelas. Sementara di kolom caption, Susrini menuliskan rasa syukurnya atas kepintaran Cipung. Masya Allah tabarakallah alhamdulillah ya Allah Rayanza makin pintar Oh Rayanza bukan anak yang mudah menyerah, tulis Susrini. Terima kasih telah menonton!